Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 yang teksturnya itu tekstur alami ya kan, apalagi mencium, aroma-aroma yang didasar adalah aroma-aroma alami itu adalah desain strategi yang paling mudah dan yang paling benar dan yang paling fundamental apabila kita ingin mengimplementasikan arsitektur multisensori, ya tapi kalau Bu Vanessa ditanya, apakah Pak Christian pernah begitu ya mempertimbangkan desain itu dalam karya-karya saya ya tentu tidak bisa semaksimal mungkin, karena kalau kita maksimalkan semua pancah indra kita dalam sebuah karya saya itu, ya kita kembali ke zaman dulu, mungkin kita akan tinggal di dalam gua kita akan tinggal di kita tidak mungkin kan, kita sekarang berinteraksi dengan lingkungan buatan yang begitu teknologinya begitu padat, begitu tinggi, maka ya ada satu dua hal yang memang terpaksa harus dilaksanakan secara artifisial atau buatan tapi, garis pentingnya ini adalah orientasi semua harus kepada alam begitu orientasi kepada alam betul sekali jadi, mungkin kalau dengan mendesain kita mungkin tidak bisa 100% ya seperti kata Pak Christian tadi tapi kita selalu berusaha kita selalu berusaha mendesain yang terkoneksi dengan alam betul, terkoneksi dengan alam betul, nah itu apakah bisa dilihat dari pemilihan material dan juga tekstur ya, tentu ya kalau kita tanya dengan indera berapa pasti dengan material, tekstur dan juga indera penglihatan kita visual material, tekstur sangat berpengaruh tetapi ya, kalau kita hidup di kota besar kalau pemirsa sekalian bertanya kalau kita hidup tidak di misalkan punya apartemen di Jakarta begitu ya, lantai sekian terus artis-artis mutisnya itu bagaimana nah teman-teman dari industri juga sudah menjawab ya, begitu banyak material-material fabrikasi sekarang yang semuanya itu diarahkan kembali ke alam gitu ya dikayu ya, kayu buatan yang paling tidak seperti hal-hal seperti itu bisa kita implementasikan untuk menghadirkan, dalam tanya kutip tadi alam di dalam ruang guna kita dan itu akan memaksimalkan kembali tadi memaksimalkan strategi desain kita memaksimalkan kembali experience kita, pengalaman kita dalam menggunakan ruang tersebut jadi enggak harus ayo kita semua kembali ke desa untuk meraksanakan kehadiran alam tentu tidak jadi dimanapun kita berada material, tekstur yang ikut Vanessa tadi kanyakan tentu masih kita bisa peroleh dari manapun asalkan tadi tetap berorientasi pada alam walaupun itu terpaksa harus artifisial mungkin untuk arsitektur yang modern sekali itu agak sulit ya Pak tapi sekarang kan sudah teknologi berkembang ya betul material baru bisa mendukung untuk arsitektur multisensori ini sendiri nah, kalau kita masuk ke arsitektur gereja nih Pak Kristian ya ini yang menarik ya ini yang menarik ya kalau arsitektur multisensori ini di dalam gereja itu penerapannya seperti apa Pak Kristian? ya, membahas arsitektur gereja ya tentu tidak bisa sebenarnya kita tidak bisa meninggalkan arsitektur multisensori karena saya pernah membaca sebuah penelitian keterkaitan daripada arsitektur multisensori ini dengan wellness atau kesejahteraan kesejahteraan orang kalau sejahtera secara batin dan secara fisik artinya dia adalah orang yang 100% sehat dan 100% bahagia gitu ya atau nyetengke kalau di SU ya kalau di Mekas Gopranoto begitu nah, well-being ini yang harus dipertimbangkan oleh arsitektur gereja dan mungkin juga bisa dipertimbangkan oleh teman-teman yang sedang merancang gereja dan sebagainya begitu ya atau tim pembangunan gereja dan seterusnya bahwa kita harus jangan melupakan kaedah-kaedah alam untuk diterapkan dalam gereja kenapa? ya seperti yang saya bilang tadi kalau di health facility atau di fasilitas kesehatan itu sudah ada risetnya bahwa arsitektur yang mempertimbangkan multisensori dan itu diorientasikan ke alam membantu kesembuhan orang berpenyakit stroke itu sudah ada risetnya kalau gereja mungkin ada tapi mungkin saya belum pernah baca risetnya nah, kalau dari health facility atau fasilitas kesehatan saja sudah bisa menyembuhkan secara fisik nah, gereja atau tempat ibadah itu kan menyembuhkan secara batin ya betul kan? kita punya masalah kita punya ingin bercerita kepada Tuhan kita kita ingin berdoa ini kan kita proses curing ya proses penyembuhan secara batin tentunya ini juga harus didukung oleh arsitektur multisensori bagaimana tadi rumah sakit saja bisa menyembuhkan nah, gereja juga sudah bisa menyembuhkan secara batin kita berdoa, kita berorientasi visual kita melihat hal-hal yang berkaitan dengan alam yang kita dengarkan itu juga ya, disamping musik gerejawi tentunya ya tapi juga ada air di sana yang memang asli ada kolam maka gereja itu banyak yang punya kolam ikan nah, itu hal yang baik gitu ya kemudian apa? penciuman penciuman-penciuman begitu banyak gereja saya jumpai di Bali kalau nggak salah waktu itu saya pernah ke gereja di Bali dia ada yang membakar dupa itu semakin orang bisa menghayati kehadiran sang pencipta dengan dirinya dan pertimbangan-pertimbangan sensori yang lain jadi semuanya harus diorientasikan ke alam Antonio Gaudi ya itu salah seorang arsitek yang membuat La Sagrada Familia di Barcelona itu adalah seorang naturalis kalau teman-teman pemirsa punya waktu untuk membuka internet begitu silahkan buka Sagrada Familia lokasinya di Barcelona itu adalah karya gereja yang 100% sebenarnya berorientasi ke alam bahkan dinding-dindingnya semua ukirannya naturalis dan itu ketika Anda semua masuk ke sana kita merasakan benar-benar keagungan dari alam semesta ini itu akan benar-benar merasakan ya tadi kita orang yang sangat kecil manusia yang lemah tidak berdaya dibantu oleh seorang arsitek membentuk sebuah gereja kita akan benar-benar merasakan keagungan Tuhan lebih seperti itu jadi peran arsitek disini sangat besar sangat besar sekali apalagi menerapkan arsitektur multisensori ke dalam gereja siapa tahu umatnya yang tadi datang cuma buat duduk-duduk terus dia juga ingin bertobat ya betul oke kita ke Evelyn dulu ya Evelyn sebagai mahasiswa sekarang semester berapa Evelyn? sekarang semester 8 semester 8 semester akhir ya berarti sudah banyak memiliki tugas-tugas proyek-proyek sebagainya bagaimana pandangan Evelyn mengenai arsitektur multisensori ini? kalau saya sebagai mahasiswa selama ini arsitektur multisensori itu menjadi salah satu pandangan positif untuk saya yang mana selama ini mungkin sebagian besar orang atau mahasiswa aktual-aktual itu hanya memperhatikan secara visual bangunannya saja tapi ternyata banyak aspek-aspek dari panca indera itu yang perlu dikembangkan seperti itu jadi mungkin awalnya waktu masih semester awal yang penting bagus secara visual tapi ternyata panca indera juga perlu diperhatikan selama ini di tugas-tugasnya atau mungkin pernah ikut proyek itu pernah gak merancang desain bangunan yang menggunakan arsitektur multisensori itu sendiri? waktu itu pengalaman saya waktu saya membara jadi saya membara dengan mungkin temanya multisensori dimana kami menerapkan lebih ke visual dan pendengaran jadi bagaimana kami menghadirkan bagaimana kami menghadirkan daerah-daerah pendatang dari untuk para pendatang ini di taman kota untuk mengingatkan kembali ke daerahnya masing-masing mengobati kerinduan arsitektur multisensori ini sebagai langkah untuk mengobati kerinduan terhadap kota yang dulu seperti itu oke apakah Eveline waktu itu buat saya membara itu melihat tantangan khusus dalam merancang menggunakan arsitektur multisensori ini tantangan khususnya bagaimana cara kita untuk menghadirkan multisensori itu bagaimana dengan smooth bisa menarik perhatian orang-orang sekaligus tidak hanya untuk orang yang ada di sana tapi yang orang yang mungkin belum pernah kesana oke kita kembali ke Pak Christian lagi ya siap Pak Christian apakah di Indonesia itu mungkin bisa disebutkan mungkin contoh-contohnya arsitektur gereja yang menerapkan arsitektur multisensori itu sendiri dan juga mungkin tantangannya di dalam arsitektur gereja nih apa aja iya baik bangunan-bangunan gereja ya walaupun saya ini masih sangat sedikit pengalaman untuk berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengunjungi gereja-gereja begitu ya tetapi dari sependek yang saya tahu karya-karya Romo Mangun gereja-gereja yang diciptakan oleh Romo Mangun saya membaca wasu citra bukunya Romo Mangun itu saya rasa bisa menjadi tolok ukur yang kuat bagaimana pendekatan arsitektur multisensori ini diterapkan dalam sebuah arsitektur gereja Romo Mangun yang dengan pendekatannya sangat sederhana berangkat dari sebuah pemahaman yang sangat sederhana bisa menciptakan karya-karya gereja yang berorientasi multisensori itu berorientasi ke alam tidak perlu gereja-gereja yang tinggi megah begitu ya medeni begitu ya tapi cukup gereja-gereja yang memang setiap detailnya itu akan memanjakan akan memberikan pengalaman experience ke para umatnya itu pengalaman yang bertujuan ke alam itu saya pernah melihat di karya-karya Romo Mangun gereja-gereja yang lain saya rasa saya ini tinggal di Semarang ya saya tinggal di Semarang parogi saya itu ada di parogi Banyumane begitu dulu gereja Banyumane mengalami proses renovasi beberapa kali tapi ketika saya dulu waktu SD saya sampai di Banyumane ketika saya recall membaca perbandingan arsitektur teori arsitektur multisensori kemudian saya bandingkan dengan arsitektur gereja Banyumane parogi Banyumane yang zaman dulu saya rasa lebih kental kehadiran arsitektur multisensori di sana bangunannya tidak terlalu sebelum direnovasi gereja Banyumane itu bangunnya tidak terlalu besar begitu tapi ornamennya yang kayu ornamen yang ya tadi ya material kayu itu sesuatu material yang cukup dominan di sana bahkan punya mimbar punya altar itu belakangnya itu ada seperti ornamen kayu yang cukup besar dan setiap kali kita misah kemudian kita ada prosesi ekaristi begitu kita doa syukur agung begitu ya itu kita menang ke dalam tangan pasti kita menuju ke imam dan imam itu belakangnya punya ornamen kayu yang cukup besar itu cukup membantu sekali untuk kita merasakan kehadiran alam di sana ya itu gereja Banyumane yang lain saya rasa juga banyak mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu tetapi saya ingin menyoroti lebih ke tantangannya tantangan saat ini adalah gereja kontemporer khususnya di Semarang dan di kota-kota besar ini sekarang sedang bergerilya untuk melakukan renovasi supaya umatnya itu merasakan kenyamanan dengan penambahan AC nah itu merupakan sebuah tidak tahu apakah zaman sekarang itu merupakan penyelesaian atau bagaimana saya rasa memang karena kita global warming juga mungkin suhu udara cukup tinggi mungkin itu bisa merupakan sebuah jawaban tetapi catatannya adalah tantangannya adalah jangan sampai semua panca indera kita ini digantikan oleh sesuatu yang artifisial atau yang sesuatu yang buatan AC itu kan penghawalan buatan oke lah kalau memang sudah tidak bisa lagi banyak gereja menggunakan AC ya itu mungkin jangan keluar tapi terus jangan semuanya itu diganti sesuatu yang artifisial aspek-aspek alam untuk memanjakan pengalaman multisensori kita itu tetap harus dipertimbangkan paling tidak kalau sudah penghawalan sudah buatan mungkin ada kehadiran air di dalam gereja melalui kolam begitu atau pandangan kita dengan material-material kalau bisa juga dengan artifisial yang asli dan aspek-aspek lain itu yang menjadi tantangan ke depan supaya gereja ini tetap bisa menghadirkan Allah dalam bentuk alam di sekitar rumah jadi dalam arsitektur gereja yang saat ini mungkin lebih perlu dikentalkan lagi unsur alam jadi jangan hanya berpaku kepada yang artifisial atau yang buatan seperti AC kipas angin mungkin arsiteknya ini perlu ngulik-ngulik lebih ya tentang arsitektur multisensori nah apakah mungkin Pak Kristian pernah menyoroti apakah dengan menambahkan arsitektur multisensori ke dalam arsitektur gereja ini dapat meningkatkan partisipasi atau keterlibatan umatnya oke kalau membaca dalam bentuk jurnal atau artikel dari sebuah penelitian memang belum tapi secara logika saya tentu tadi sepertinya saya sudah bahas di pertanyaan beberapa pertanyaan sebelumnya tentu kalau kita bandingkan dengan rumah sakit saja yang sudah ada penelitian terpublikasi jelas ya rumah sakit itu yang menerapkan arsitektur multisensori tingkat kesembuhan pasien stroke itu bisa naik nah apalagi gereja yang memiliki fungsi yang hampir sama menyembuhkan tetapi tidak dalam bentuk fisik tapi lebih ke batin begitu ya tidak hanya menyembuhkan tapi juga memberikan pengalaman hubungan antara manusia dengan Tuhan ini saya rasa ketika mengimplementasikan arsitektur musim tentu jumlah partisipasi umat akan meningkat tapi tentunya juga tidak hanya pandang gerejanya saja ya Bu tentunya ya pasti banyak hal lain yang mencintai tahan gereja pada saat ini di tengah maraknya perkembangan teknologi AI dan lain sebagainya yang semakin membuat abu-abu kaidah Tuhan itu sendiri mungkin arsitektur multisensori ini bisa menjadi salah satu jawaban ya Pak betul sekali dari permasalahan yang ada di saat ini nah untuk Evelyn nih apakah Evelyn punya ide atau gagasan kreatif dalam desain arsitektur gereja terutama yang arsitektur multisensori ini mungkin seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Kristian tadi pandangan saya bayangan saya seperti menghadirkan penggunaan alam-alam seperti percayaan alami bagaimana percayaan alami itu dimainkan sehingga dapat menciptakan pengalaman spiritual yang lebih lagi untuk penggunanya lalu menghadirkan suara-suara di dalam ruang intimate seperti mungkin ruang adorasi seperti itu jadi lebih mengembangkan spiritualitasnya oke nah untuk Evelyn bagaimana sih pengalamannya cerita-cerita dikit ya pengalamannya belajar arsitektur multisensori di Unika Sugiyo Pranoto mungkin kalau saya sebagai mahasiswa yang us-desemester kelapa ini setelah arsitektur multisensori yang saya rasakan mungkin lebih ke bagaimana yang terjadi saat saya mengerjakan tugas di kampus mungkin kami diperbolehkan untuk mengerjakan tugas di sekitar kampus jadi di area luar yang terbuka sehingga perasaan kembali ke alamnya itu sangat terasa sehingga pengerjakan tugas itu tidak semangat terus ide-ide kreatif itu terus muncul maka dari itu kegiatan belajar yang dan mengerjakan tugas yang saya alami itu terasa menyenangkan dan memotivasi untuk lebih bersemangat lagi mengerjakan tugas dan mengerjakan kuliah dengan tetap oke baik Eveline kita sebelum masuk ke acara terakhir untuk Pak Christian boleh memberikan beberapa patah kata berupa polisi statement untuk Sobat Komsos Kefiipan Semarang iya baik terima kasih Ibu Vanessa statement penutup dari saya bahwa manusia itu adalah makhluk alam begitu ya makhluk alam dan hubungan antara manusia dengan Tuhannya itu tidak bisa digantikan oleh apapun begitu maka dari itu kehadiran gereja dalam hal ini adalah arsitektur gereja begitu ya harus mampu memberikan pengalaman pengalaman sensoris bagi seluruh umat Allah begitu harus bisa memberikan pengalaman sensoris bagi seluruh umat gereja untuk semakin bisa merasakan kehadiran Allah maka teman-teman sekalian para pemirsa atau juga teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang mengerjakan arsitektur gereja atau bagi bapak ibu sekalian yang menjadi tim pembangunan di gereja manapun dimanapun Anda berada jangan pernah melupakan pertimbangan hubungan panca indra manusia dengan alam karena disitulah ketika kita berhasil memberikan pengalaman sensoris untuk manusia dengan alam kita membantu umat Allah untuk bertemu dengan Tuhan semakin baik maka sebagai closing statement saya mempertimbangkan dan mengimplementasikan arsitektur multi-sensori yang berwawasan kepada alam merupakan sebuah bentuk langkah tegas pengimplementasian arsitektur ekologis di dalam dunia arsitektur begitu Bu Vanessa terima kasih Pak Christian podcast arsitektur katolik membicara telah usai sampai jumpa di tema podcast berikutnya yang tidak kalah menarik berkah dalem terima kasih selamat menarik